PANZERKEM WAGON 4 Adalah seperti apa yang dibayangkan Guderian Dan merupakan lapis baja pendukung infanteri dengan kaliber besar PANZERKEM WAGON keempat Dirancang bekerjasama dengan PANZERKEM WAGON ke-3 Dan diharapkan bisa menghadapi tank lawan Meski demikian dalam perkembangan selanjutnya Justru PANZERKEM WAGON 4 lah Yang kemudian dikembangkan dan dinaikkan kalibernya Untuk menghadapi tank sementara PANZERKEM WAGON ke-3 digunakan dalam tugas pendukung infanteri Atau diubah ke dalam bentuk lainnya PERKEMBANGAN PANZERKEM WAGON ke-4 Dimulai pada tahun 1934 ketika Heerenwa Venem kembali merencanakan tank jenis menengah Dengan berat maksimal 24 ton Dan kecepatan maksimal 35 km per jam Awalnya PANZERKEM WAGON ke-4 memang diharapkan berperan sebagai pendukung infanteri Dan sekaligus anti-infanteri lawan Oleh karena itu digunakan senjata kaliber besar dengan kecepatan rendah Namun peluru yang digunakan mengandung bahan peledak tinggi Baru di tahun 1937 Sebanyak 35 buah PANZERKEM WAGON ke-4 Dihasilkan oleh KREP Rheinmetall dan MEN Setelah serangkaian uji coba selama 2 tahun Pada tahun 1937 hingga 1940 Terdapat keinginan untuk menstandarisasi suku cadang Antara PANZERKEM WAGON ke-4 Yang dibuat KREP dengan PANZERKEM WAGON ke-3 Yang dibuat oleh Daimler-Benz Tidak seperti PANZERKEM WAGON ke-3 Yang menggunakan suspensi model Tersion Bar PANZERKEM WAGON ke-4 Masih menggunakan suspensi model Left Spring Akan tetapi tidak ada perubahan yang berarti Kecuali di atas kertas Karena Here and What Venom Tidak berani mengganggu produksi PANZERKEM WAGON ke-4 Dilengkapi dengan meriam KWK-37L-24 Berkaliber 77mm Meriam kaliber besar tersebut sangat efektif Menghantam target empuk Tetapi ia kurang mampu melakukan penetrasi Kedalam baja lawan Akurasi tembakannya juga buruk Karena larasnya yang sangat pendek Yakni 1,8 meter Bandingkan saja dengan meriam L48 Dengan panjang laras mencapai 2 kali lipatnya PANZERKEM WAGON ke-4 Menggunakan mesin 12 silinder Mybeck HL108TR Berkekuatan 230 HP Dengan transmisi 6 kecepatan Model awal bisa mencapai 30 km per jam Dengan daya jelajah 230 km di jalanan Atau 130 meter di medan berat Dengan berat 23 ton Panjang 5,89 meter Lebar 2,88 meter Dan tinggi 2,68 meter PANZERKEM WAGON ke-4 Memiliki ketebalan baja antara 10 hingga 80 mm Meriam 75 mm nya mampu membawa 87 peluru Dan senjata tambahannya masih standar Yakni senapan mesin MG34 Sebanyak 2 buah dengan 3.150 peluru Selama invasi menuju Perancis PANZERKEM WAGON ke-4 Merupakan panser tempur yang berhadapan dengan tank lawan Hal ini berbeda dengan tujuan awalnya Sebagai tank pendukung infanteri Meriam L24 yang diusung panser ini Efektif melawan tank Renault dan semua Tetapi tidak berdaya melawan tank Cherbywan Atau Matilda Buatan Inggris yang lapis bajanya mencapai 60 mm Kelemahannya ini terulang kembali ketika terlibat dalam pertempuran Di Sidi Barani dan Tobruk Di bulan Maret 1941 Prototype PANZERKEM WAGON ke-4 Dilengkapi dengan meriam Krupp L60 50 mm Meriam yang setipe dengan yang dipasang di panser HI Prototype ini tidak memasuki produksi Karena Krupp ternyata sudah membuat meriam L40 75 mm Yang memiliki penetrasi 175% Lebih baik dibandingkan L24 Akan tetapi Hereswo Venom Tidak menyukai meriam yang dianggapnya terlalu panjang Sehingga larasnya kembali dipotong Dan dinamakan model 75 mm KWK L34,5 Modifikasi selanjutnya adalah Baja yang lebih tebal Mesin yang lebih besar Dan konstruksi yang lebih sederhana Terutama pada PANZERKEM WAGON ke-4 Versi F1 Yang diproduksi sebanyak 462 buah Hingga tahun 1942 Terutama pada PANZERKEM WAGON ke-4 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 Tentang ini bagaimana menurut kalian?